Pemerintah Kabupaten Wonosobo menguji coba penggunaan aspal buton untuk pemeliharaan jalan protokol di Kabupaten Wonosobo. Praktis tanpa menggunakan alat berat untuk pemadatan, penggunaan aspal produk dalam negeri asal buton atau aspal dingin dinilah menjawab permasalahan jalan rusak terutama saat musim hujan. Aspal buton tidak sama dengan aspal minyak atau aspal konvensional. Tidak bergantung cuaca dan alat pemadatan, aspal buton ini mudah dan cepat diterapkan. Sehingga menjauh kebutuhan masyarakat umum. Sebetulnya aspal ini kita produksi untuk mengatasi tantangan permasalahan kendala. Ini pengaspalan khususnya mengenai cuaca ya. Karena ini bisa diaplikasikan dengan dalam segala cuaca. Mau cerah, mau hujan, tetap saja bisa diambil. Aspal buton dipilih karena Wonosobo merupakan wilayah yang memiliki curah hujan tinggi. Bahkan aspal buton dapat disimpan dalam karung dalam waktu cukup lama, sehingga penambalan jalan rusak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Tidak berusaha banyak faktor ya, Pak. Pertama karena memang untuk jalan yang stabil, banyak jalan yang bergerak, kemudian curah hujan yang tinggi. Kedua, curah hujan tinggi. Ketiga, ya kita nasa juga pemerintah ini juga berpengaruh. Sementara saat ini kita akan putih prioritas ke pemeliharaan budus. Dan pelan-pelan untuk yang pengadilan, peningkatan jalan juga bila mana memungkinkan kita bisa upaya dan juga pakai aspal buton. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai tahun 2018 kembali mendorong penggunaan aspal dalam negeri untuk pekerjaan perawatan dan pembangunan jalan di Indonesia. Proses penghamparan yang mudah sehingga teknologi aspal buton bermanfaat untuk pembangunan jalan di daerah terpencil yang tidak memiliki akses terhadap alat pencampur aspal. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.